Intro Warga Kampung Dimalas, Kepulauan Misol, Kabupaten Raja 4, Papua Barat menyambut gembira kehadiran dari Satuan TNI Angkatan Darat Kodim 1704 Sorong dan juga pemerintah daerah Kabupaten Raja 4. Berbagi sambutan adat pun dilakukan oleh para warga, mulai dari tarian adat hingga arak-arakan. Kehadiran Pemda Raja 4 dan Satuan TNI Kodim 1704 Sorong untuk melakukan pelaksanaan panen raya padi perdana yang ada pada lahan di wilayah Kampung Dimalas, Kepulauan Misol, seluas 3 hektare sawah yang akan siap dipanen dari 150 hektare lahan persawahan yang telah dibuka oleh Satuan TNI dan warga setempat. Menurut Bupati Kabupaten Raja 4, Abdul Faris Umlati, area persawahan ini diharapkan nantinya bisa menjadi kawasan lumbung padi dan mampu memenuhi pasokan pangan beras untuk wilayah Raja 4. Bahwa Dimalas ini bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam hal ini bahwa bisa menjadi stok beras untuk masyarakat Raja 4 khususnya. Saya tidak berbicara antar puluh, tapi saya berbicara adalah penyediaan stok, menjadi ketahanan pangan kepada masyarakat dan kebutuhan beras yang ada di Kabupaten Raja 4. Pemda sendiri juga akan terus mengikuti perkembangan persawahan dan siap memberikan bantuan sarana-prasarana bagi para petani padi. Sebelumnya, warga pada kampung ini belum mengenal tentang cara bertani padi. Selama ini warga setempat bekerja sebagai nelayan ikan dan dari bimbingan Kementerian Pertanian dan Satuan TNI AD, warga kampung ini siap untuk menjadi petani padi. Karena selama ini warga mendapatkan pasokan beras dari pasar kota Sorong. Sedangkan jarak kampung limalas ke kota Sorong harus memakan waktu 4-5 jam perjalanan laut. Dan Dim 1704, Lieutenant Kolonel Infantri Andar Dodianto Panggabean menjelaskan bahwa lahan persawahan ini sebelumnya adalah area hutan dan perawa sehingga cukup menyulitkan proses percetakan sawah. Tetapi dengan antusiasme warga yang membantu, proses percetakan sawah ini cukup berjalan cepat hingga panen. Untuk daerah limalas kita cetak 150 hektare. 150 hektare itu sampai saat ini pencapaian sudah hampir 95 persen. Ada sekitar 6-7 hektare lagi yang belum terselesaikan, itu butuh proses dan sampai saat ini masih berjalan. Ini adalah yang kita sekarang panen ini adalah lahan yang pertama sekali kita buka. Kemudian dengan pembimbingan-pembimbingan tadi ini sudah ditanam dan sudah bisa panen. Ini percetakan, ini padi biasa ya, jadi dia 100 hari, 3 bulan ini. Yang kita panen sekarang 3 bulan. Kita mulai bekerja di sini sekitar bulan Juni. Bulan Juni kita sudah mulai buka lahan yang tadinya ini adalah hutan, sebagian juga rawa, itu semuanya kita sudah buka. Terima kasih telah menonton!